Oke, selamat malam ya kepada para viewer di channel Monex Prabaya dan kepada peserta yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Oke, kita bertemu kembali di malam hari ini ya setelah bersuah setiap bulan ya di Jumat Minggu pertama ya kita akan selalu bertemu tapi satu bulan satu kali ya kita akan selalu mengadakan live trading bareng ya yaitu mencari peluang ya tentunya untuk menambah profit kita tentunya ya di awal bulan ya ini kita harapkan malam hari ini kita akan mengharapkan hasil yang bagus ya karena dalam dua bulan terakhir ini cukup bagus hasilnya dan saya harapkan bulan ini juga hasilnya bagus ya jadi kalau sepak bola itu namanya hat-trick ya ketiga kali harapan kita ya. Oke, kepada peserta yang sudah bergabung senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan teman-teman Bapak Ibu sekalian trader semua ya ini. Oke, saya sapa dulu sebelum saya mulai ini ya selamat malam Bapak Anton. selamat malam Bapak Anton ya. Oke, kemudian selanjutnya selamat malam Bapak Dion. Oke, kemudian selanjutnya Bapak Agus Soyono ya ini selamat bergabung ya ini. Oke, sambil menunggu teman-teman teman-teman yang lain untuk bergabung ya ini saya akan mulai saja untuk materi di malam hari ini seperti biasa saya kembali mengingatkan ya biar akan ingat ya ini kira-kira kenapa kalau diadakan live trading bareng ini ya. Karena di dalam perdagangan berjangka ya ini untuk analisa kita bagi secara garis besar itu adalah analisa technical dan analisa fundamental ya. Oke, yang baru bergabung mungkin yang baru ikut ya ini yang belum kenal sama saya, saya kenalkan diri dulu ya. nama saya Sonic Lemon, saya edukator Monek Cabang, Surabaya. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar mungkin nanti di kelas-kelas saya edukasi mungkin akan sering ketemu dengan saya ya. Oke, jadi kembali saya ingatkan ada dua analisa ya, yaitu adalah analisa technical dan analisa fundamental. nanti di akhir slide nanti akan saya tunjukkan efek-efek dari pentingnya berita ekonomi ya. Kenapa kok di acara saya di setiap pagi, morning market watch ya, kemudian di weekly outlook ya, mingguan. Ini selalu saya ingatkan event-event berita yang akan dirilis ya. Apa saja dan hari apa, jam berapa ya, itu akan selalu saya ingatkan. Karena pada saat rilis berita tersebut, ini ada beberapa high impact ya, dari berita-berita tersebut yang bisa kita manfaatkan ya. Ya mungkin pergerakannya seharian ini ringnya kecil, tapi dengan adanya berita tersebut ya, terjadi volatilitas pergerakan harga. Kalau kita antisipasi dengan benar, analisa dengan benar ya, tentunya kita bisa manfaatkan dengan waktu yang tidak terlalu lama, tapi hasilnya maksimal. Seperti malam hari ini ya, seperti NFP ya, ini kita coba maksimalkan ya, untuk peluangnya hari ini ya, kadang-kadang bisa menghasilkan hasil yang lumayan dengan waktu yang tidak terlalu lama ya, karena efek dari gerakan berita tersebut ya, yang memicu volatilitas yang cukup tinggi. Kalau kita antisipasi dengan benar, tentunya kita akan bisa memanfaatkan keuntungan ya, ini dengan lumayan dan tentunya waktu, ini penting ya, dengan waktu yang relatif cukup singkat. Oke, saya akan ingatkan di sini ya, jadi bagi teman-teman yang mungkin belajar di kalender Monex ya, jadi bentuk beritanya seperti apa, jadi bentuknya seperti ini ya, kalender ya, jadi kalender yang bentuknya seperti ini, kita susun dengan jamnya, waktu Indonesia Barat ya, kemudian negara, kemudian efek mata uangnya ya, kemudian di sini ada warna ya, jadi kalau yang warna merah ini high impact ya, jadi saya lebih fokus kepada warna yang merah, karena gerakannya, efeknya cukup besar ya, ini perlu diantisipasi. Kemudian ini ada berita-berita ya, apa sih pengertian, nanti akan kita coba ulas kembali ya, sedikit biar ada gambaran ya, atau mereview kembali ya, arti-arti dari berita-berita yang ada di sini ya, efeknya. Kemudian di sini kita bisa lihat angka-angka di sini ya, yang paling belakang adalah hasil terakhir ya, jadi kalau misalnya berita ini ada yang mingguan, berarti hasilnya minggu lalu ya, kemudian yang di tengah ini adalah forecast ya, kira-kira rencananya akan keluar berapa untuk malam hari ini ya, kemudian yang paling depan yang kosong ini adalah nanti angka yang actual ya, jadi misalnya non-farm payroll malam hari ini, pukul 19.30 dari negara Amerika ya, kita lihat di sini sebelumnya 339, forecast-nya minus 19 ya, ini jadi sangat-sangat jelek untuk dolar Amerika Serikat ya, ini forecast-nya, nanti akan kita lihat hasilnya, kadang-kadang sesuai dengan forecast-nya, kadang-kadang justru kebalikannya ya, ini yang cukup menarik di fundamental news berita ya. Oke, setelah paham, ini adalah berita-berita yang dirilis ya, saya akan coba mereview dengan singkat, biar sedikit mengingat ya, pengertian dari berita-berita tersebut ya. Jadi dari berita-berita tersebut dibagi di beberapa poin ya, ini ya, yaitu berita-berita yang masuk dalam prospek ekonomi, tenaga kerja, industri, inflasi, perumahan, survei, dan bank sentral ya, ini bagian-bagian berita yang masuk di dalam bagian tersebut ya. Oke, yang masuk di dalam prospek ekonomi, ini berita-berita apa saja yang perlu diperhatikan ya. Itu adalah berita, kalau muncul ada GDP ya, ini adalah pengertiannya GDP ini adalah mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi ya, melalui konsumsi, investasi, pengeluaran, ekspor, dan impor ya. Jadi indikator ini menunjukkan bagaimana prospek ekonomi di negara tersebut ya. Jadi kalau misalnya yang mengeluarkan pemerintah Amerika Serikat ya, artinya prospek ekonomi tersebut yang akan berdampak di negara Amerika Serikat ya. Jadi tadi ada angka ya, angka sebelumnya kemudian forecast, jadi kalau ada pertumbuhan lebih baik daripada sebelumnya, ini artinya prospek ekonominya membaik ya. Dan ini akan berdampak kepada mata uangnya, kalau misalnya yang mengeluarkan Amerika Serikat berarti mata uang dolar ya. Jadi dolar akan menguat ya dampaknya. Kemudian retail sales ya, ini juga menunjukkan adanya prospek ekonomi. Jadi retail sales ini adalah mengukur penerimaan toko-toko yang menjual barang tahan lama dan bukan tahan lama ya, alias mengambilkan kondisi belanja konsumen. Jadi kalau retail salesnya ini mengalami peningkatan, berarti perekonomian negara tersebut mengalami peningkatan ya. Banyak orang yang berbelanja, banyak orang yang shopping ya, banyak orang yang membeli barang-barang tahan lama dan bukan tahan lama. Artinya ekonominya menglihat, ekonominya meningkat ya. Jadi bila ada peningkatan, berarti ekonominya bagus ya, dan mata uangnya berdampak kepada mata uangnya akan menguat. Dan sebaliknya tentunya. Oke, kemudian di sini kita trade balance ya. Jadi trade balance ini juga merupakan berita yang cukup sering juga, karena dirilis 40 hari setelah akhir bulan. Jadi hampir setiap bulan ya. Ini adalah mengukur apa? Trade balance. Trade balance adalah mengukur bagaimana perbedaan nilai ekspor dan impor ya. Jadi kalau surplus berarti ekspornya lebih besar daripada impor, itu bagus ya untuk negara tersebut. Tapi kalau defisit lebih kecil, artinya impornya lebih besar daripada ekspornya, ini buruk untuk ekonomi negara tersebut. Makin surplus hasil yang dirilis di trade balance tersebut, akan makin bagus ekonomi negara tersebut, dan makin bagus untuk mata uangnya, dan sebaliknya. Kemudian kita masuk ke tenaga kerja. Oke, seperti malam hari ini, non-paperon ya. Jadi kalau mungkin sering mengikuti live trading, sering mengetahui, tapi enggak tahu pengertiannya, ini saya harapkan hari ini bisa lebih memahami. Jadi melaporkan jumlah tenaga kerja di luar sektor pertanian, baik yang bekerja full-time maupun part-time. Dirilis setiap Jumat awal bulan. Jadi selalu hari Jumat, Minggu pertama. Enggak pernah hari Kamis, Enggak pernah hari Rabu, Minggu kedua, ketiga, enggak mungkin. Selalu akan Jumat di awal bulan, atau di minggu pertama rilisnya. Jadi setiap bulan. Ini adalah menggambarkan kondisi tenaga kerja tingkat pengangguran. Jadi kalau angkanya makin besar, ini artinya tenaga kerja yang terserap, ini makin banyak, tentunya berdampaknya akan bagus bagi perekonomian negara tersebut karena banyak masyarakatnya yang bekerja dan tentunya berdampak kepada penguatan mata uangnya. Kalau misalnya justru turun, ini akan membuat ekonominya negara tersebut akan jelek. Jadi nanti akan kita lihat angkanya, angkanya akan lebih bagus daripada bulan lalu atau forecast-nya. Itu akan berdampak kepada penguatan untuk dolar AS. Tapi kalau hasilnya lebih kecil atau lebih jelek daripada bulan lalu atau forecast untuk malam ini, ini akan berdampak kepada pelemahan untuk dolar AS. Kemudian selanjutnya employment rate, ini juga bersamaan, ini juga menunjukkan indikator kesehatan ekonomi berkaitan dengan belanja konsumen. Jadi kalau angkanya juga mengalami kenaikan, itu bagus. Kalau mengalami penurunan, itu jelek. Kemudian ADP. Nanti kita akan coba lihat ADP. Kemarin juga dirilis, jadi hari Kamis, ini kemarin dirilis. Ini merupakan gambaran. Gambaran memperkirakan angka NFP nanti malam. Nanti kita lihat ADP hasil kemarin. Ini apakah nanti akan relevan dengan malam hari ini. Biasanya menggambarkan ADP sama dengan NFP, walaupun tidak 100%. Nanti kita akan coba sama-sama lihat ADP kemarin dan malam hari ini, apakah relevan atau tidak. Oke, kemudian kita lihat masuk sektor industri. Ini industri Cicago PMI. Ini juga pengaruh. ISM manufaktur, ini juga penting. Ini tentang industri. Jadi kalau ada peningkatan, kenaikan, ini cukup bagus untuk ekonomi atau mata uangnya. Dan sebaliknya. Durable Good Order. Ini juga cukup penting dan sering muncul ini. Jadi Durable Good ini pengertiannya adalah menjerminkan order baru manufaktur domestik untuk pengiriman segera atau yang akan datang. Jadi kalau mengalami kenaikan, ini juga bagus untuk ekonomi negara tersebut. Kalau ada penurunan, ini jelek. Dan kalau bagus untuk ekonomi, meningkatan berarti dampak terhadap mata uangnya juga akan positif. Dan sebaliknya. Durable Good Order. Kemudian kita lihat di sini, Crude Oil Inventory. Ini bagi Bapak-Ibu sekalian yang bertransaksi di oil. Jadi oil, ini biasanya rilisnya di hari Rabu. Ini yang menunjukkan stok minyaknya. Jadi kalau stok minyaknya mengalami kenaikan, ini akan berdampak kepada harga oilnya akan turun sebaliknya. Sebaliknya kalau stok minyaknya, inventory-nya ini mengalami penurunan daripada minggu lalu, ini akan mengalami kenaikan untuk harganya. Yang berbanding terbalik. Ini merupakan suatu komponen indikator untuk dimanfaatkan bagi para trader oil. Ini biasanya ditunggu. Karena beritanya yang sangat dominan ini adalah di Crude Oil Inventory. Oke, kita masuk ke inflasi. Berita penting, apa yang perlu diperhatikan untuk berita news-nya, itu adalah CPI, Customer Price Index. Ini apa? Pengertian dari CPI. Itu adalah mengukur rata-rata harga dari barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Jadi kalau inflasinya tinggi, seperti kemarin di Amerika Serikat ternyata inflasi yang cukup tinggi, itu bisa dilihat dari barometer CPI-nya, laporan dari CPI-nya. Kalau CPI-nya mengalami kenaikan, artinya negara tersebut mengalami inflasi. Dari inflasi tersebut, Bank Sentral mengambil kebijakan apa? Misalnya, menaikkan suku bunganya, biar tidak ada uang yang beredar cukup tinggi, harga-harga meningkat terus, yaitu salah satunya yang menjinakan dengan menaikkan suku bunganya. Sehingga uang yang beredar tertarik masuk di perbankan dengan iming-iming bunga yang tinggi, inflasi. Kemudian BPI, ini berhubungan dengan CPI, ini dilihat dari kacamata produser, produsen, price index. Jadi kalau permintaannya meningkat, CPI-nya, biasanya BPI-nya akan mengikuti. Karena permintaan yang meningkat. Kalau permintaan meningkat, harganya akan mengalami kenaikan. Ini BPI. Kemudian kita lihat di sini. Kemudian selanjutnya yang enggak, kalau penting juga perumahan. Jadi perumahan, salah satunya itu adalah housing start. Ini juga laporan yang menunjukkan, bila angkanya ini mengalami kenaikan, berarti permintaan akan perumahan ini meningkat. Jadi kalau misalnya kita gambangannya, kalau misalnya perumahan, banyak orang yang membeli rumah atau perumahan, ini artinya ekonominya cukup bagus ya, di masyarakat atau di negara tersebut. Tapi kalau misalnya penjualan perumahannya rendah, ini tentunya daya beli atau ekonomi di negara tersebut mengalami penurunan atau lemah. Itu bisa dilihat dari laporan housing start. Kemudian selanjutnya ada lagi berita perumahan, yaitu exiting home sales. Ini yang kita lihat, penjualan rumah yang sudah terpakai, jadi bukan rumah baru. Ini rumah yang sudah terpakai, penjualannya juga menjadi barometer untuk melihat ekonomi atau dampaknya terhadap penguatan atau pelemahan mata wanginya. Kemudian new home sales, ini juga untuk mengukur juga, kalau rumah baru biasanya membutuhkan seperti perabotan, peralatan-peralatan lain, ini tentunya meningkatkan permintaan akan barang-barang seperti sofa, perabotan furniture, dan lain-lain. Ini menunjukkan juga kemampuan ekonomi dari negara tersebut. Kalau ada kenaikan, ini akan membuat tentunya ekonominya bagus, mata uangnya juga akan memuat. Ini salah satu laporan-laporan dari perumahan. Kemudian ada juga survei. Ini kalau dari Amerika Serikat, yang lebih dikenal dengan FOMC, ini surveinya yang namanya Fedback Book. Kemudian di sini sudah ekonomi dari Jerman. Kemudian tahankan dari Jepang untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi. Kemudian customer confident. Ini juga penting. Memiliki impact yang cukup tinggi juga. Jadi kalau ada peningkatan dari survei customer confident, ini berarti ekonomi negara tersebut mengalami peningkatan dan mata uangnya akan berdampak kepada penguatan. Dan sebaliknya, bila ada penurunan, berarti ekonomi negara tersebut mengindikasikan ada penurunan dan tentunya berdampak kepada pelemahan untuk mata uangnya. Oke, kemudian terakhir adalah Bank Sentral. Bank Sentral. Ini adalah FMC, pertemuan rapat Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, yang namanya FMC, kemudian ECB, kemudian RBE, POE, ini Bank-Bank Sentral di dunia, POG, dan lain-lain. Dan ada beberapa kebijakan-kebijakan lain yang tentunya seperti kenaikan suku bunga yang paling populer di Bank Sentral. Bagaimana tahun lalu Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, menaikan suku bunganya sampai 6 kali, sampai 8 kali setahun. Ini salah satu kebijakan-kebijakan dari Bank Sentral yang mempengaruhi pergerakan market. Ini beberapa kebijakan-kebijakan Bank Sentral, seperti dahulu, sempat populer, yaitu quantitative easing, mencetak uang baru. Oke, kemudian apa yang pentingnya, apa pentingnya berita news tersebut. Jadi, di sini dengan berita-berita tersebut, yang pertama adalah paham dulu berita yang dirilis, kemudian dampaknya, jam rilisnya, kemudian dampak kepada mata uang, kemudian tentunya memanfaatkan momen tersebut. Misalnya di sini kita lihat pergerakan cukup setwis, tapi tiba-tiba ada lonjakan mengalami kenaikan setelah berita rilis. Setelah dirilis, seperti misalnya crude oil ini, tadi hari Rabu, stok minyak. Setelah pukul 21.30, berita dirilis, berdampak kepada pergerakan market yang melonjak. Ini bisa dimanfaatkan tentunya dari berita tersebut. Jadi, paham dulu pengertiannya, cara membacanya dari data tersebut, kemudian mengeksekusi, mengambil keputusan. Jadi, pada saat keputusannya tepat, informasinya paham, eksekusi, kemudian baru bisa dimanfaatkan news, berita tersebut tentunya. kemudian ini laporan untuk retail sales, laporan untuk retail sales, penjualan barang-barang tahan lama dan bukan tahan lama. Ini setelah berita dirilis, ada lonjakan, kenaikan, volatilitasnya meningkat, ini dampaknya tentunya bisa kita manfaatkan di sini. NFP, jadi NFP ini kita harapkan seperti ini nanti malam. Jadi, ada pergerakan yang cukup tinggi karena strategi kita menggunakan perangkap. Kalau marketnya seperti ini, ini bisa efektif. Karena sebuah strategi trading ini akan sangat efektif bila sesuai dengan tujuan dari strategi tersebut. Strategi catching the stone malam hari ini yang saya sharing, ini pada saat market terjadi lonjakan karena berita, news berita, dan pergerakannya dengan tinggi, cukup tinggi, dan searah, itu yang kita harapkan. Strategi seperti di layar ini. Kita harapkan nanti market seperti ini. Ini dampak dari NFP. tiba-tiba ada lonjakan setelah berita dirilis, ada lonjakan yang cukup tinggi. Jadi kalau kita manfaatkan dengan tepat, kita ambil posisi beli, kita langsung mendapatkan keuntungan dengan waktu yang relatif singkat. Kemudian FMC. FMC ini biasanya dini hari. Jadi yang suka bergadang, ini jam 1 dini hari, rilisnya, kemudian press conference-nya sekitar setengah dua, ini akan dampaknya seperti ini. Kalau memiliki high impact yang cukup tinggi, kalau berita rilisnya sangat luar biasa dampaknya. Oke ya. Demikian untuk review, untuk pengingat, untuk pengingat di dalam news berita tersebut. Oke. Sebelum saya masuk di materi yang kedua, sebelum materi yang kedua, mungkin kalau ada yang ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan lanjutkan lagi di materi yang kedua. Jadi yang pertama tentunya news berita. Seperti malam hari ini, kita coba memanfaatkan strategi catching the stud dengan memanfaatkan news NFP. Jadi Bapak-Ibu sekalian, tadi sudah melihat pengertian dari NFP, tenaga kerja Amerika Serikat. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana dampak untuk malam hari ini. Dan kita harapkan dampaknya seperti tadi, pergerakannya cukup tinggi dan searah. Dampak lain apa Pak Soni? Dampak lain adalah bisa terjadi mengalami kenaikan tapi tidak tinggi, kemudian kembali turun dan bergerak setwis. Ini yang kalau saya katakan lawannya, false signal kalau marketnya seperti itu. Jadi kalau seperti itu ada resiko untuk kita bisa terkena stop loss dengan strategi kita. Tapi kita harapkan semoga market bergerak searah. Oke, kita akan lihat di sini topik terkini dulu ya. Selain news berita, kita harus memperhatikan berita-berita yang menjadi penggerak fundamental, yang menjadi penggerak untuk trend market. Mungkin ada yang bisa bantu saya di peserta di sini. Kira-kira berita-berita ekonomi apa yang saat ini mempengaruhi pergerakan market. Nah, ini ya. Terutama dolar Amerika Serikat. Mungkin ada yang bisa bantu saya. Boleh, silakan. Open mic boleh, chatting boleh. Sambil kita coba ngobrol-ngobrol dulu tes kemampuan fundamental. Silakan. Yang mempengaruhi dolar Amerika Serikat. Terutama dolar Amerika Serikat. Boleh ada yang bantu saya? ini. Tidak ada yang mau bantu saya ini. Ada yang peserta di sini. Kira-kira berita apa yang mempengaruhi pergerakan market di saat-saat ini? Oke, ada yang menjawab. Pak Andi. Suku Bunga. Oke, Suku Bunga. NFP. Ya, malam ini NFP. Terima kasih jawabannya, Pak Andi. Jadi, betul ya, Pak Andi ya. Jadi, Suku Bunga. Suku Bunga kita lihat di sini yang paling dekat karena kemarin The Fed mengatakan kira-kira tahun ini ada rencana dua kali lagi menaikkan suku bunganya. Yang sebelumnya ada beberapa pernyataan yang sudah stop. Tidak akan menaikkan suku bunganya. Tapi, ternyata dalam perkembangan ekonomi di Amerika Serikat dan ternyata inflasinya cukup tinggi sehingga dari meeting FOMC ini ada rencana dari para anggota untuk menaikkan lagi suku bunganya dua kali dalam tahun ini. Kita tahu di bulan saya punya jadwal The Fed ini tanggal 26 Juli di pertemuan selanjutnya ini diperkirakan persentase 88% ini anggotanya setuju untuk menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis poin. Yang sebelumnya 50 basis poin ada yang menyatakan turun 25 basis poin tapi kemungkinan besar itu akan menaikkan suku bunganya. sehingga dampak kepada market sehingga outlook dolar Amerika Serikat akhir-akhir ini kalau kita perhatikan dolar Amerika Serikat cenderung mengalami penguatan karena beberapa pernyataan-pernyataan dari anggotanya yang dicatwalkan sekitar tanggal 26 Juli ini ada pertemuan dan kemungkinan besar akan menaikkan suku bunganya. sehingga apa yang terjadi dolar cenderung mengalami penguatan dan bagi yang trading commodity gold mengikuti selama ini ini cenderung mengalami tekanan penurunan. Ini jadwal yang perlu harus diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah ketegangan Rusia dan China. ini biasanya mempengaruhi kemarin indeks saham Hanseng dan kemudian mata uang euro. Apa hubungannya? Jadi di sini ada ketegangan yang cukup tinggi yaitu adalah pembatasan ekspor bahan logam pembuat chip galium dan garseminium. Ini tentunya membuat ekonomi euro ini terutama negara Jerman ini tertekan. Turun dan kemudian untuk indeks saham Hanseng ini tentunya tertekan. Itu berita yang mempengaruhi pergerakan untuk trend market. Kemudian yang ketiga adalah untuk komoditi oil. Untuk oil. Ini kita lihat juga sempat mengalami tentunya ada dua dampak di dalam OPEC ini. Yang pertama adalah pemangkasan produksi minyak dari OPEC plus dan Rusia. Jadi kalau ada pemangkasan berarti suplainya berkurang, permintaannya kemungkinan tetap, ini akan mengakibatkan harganya akan mengalami kenaikan. Tetapi juga harus diwaspadai juga kenaikannya terbatas karena dolar akan menguat. Jadi kalau dolar menguat biasanya oil harganya akan lebih mahal, permintaan akan menurun. Ini yang menjadi pertimbangan juga kalau mengalami kenaikan tapi terbatas. Jadi itu beberapa poin-poin berita topik terkini yang perlu harus diketahui dan bagaimana Bank of England BOE dan ECB ini masih akan menaikkan suku bunganya dengan lebih agresif seperti The Fed. Dan juga bagaimana mata uang yen Jepang yang cenderung melemah ini karena ada perbedaan antara keputusan dari The Fed yang akan menaikkan suku bunga sedangkan BOG ini menetapkan suku bunga yang rendah yang minus ini yang menjadi jarak antara dolar dan yen yang cukup jauh dari suku bunga ini yang membuat yen Jepang ini lebih cenderung mengalami pelemahan jadi itu beberapa topik-topik berita yang bisa memengaruhi pergerakan market oke kemudian kita lihat disini untuk rilis berita mengapa cukup penting jadi di dalam trading ini kita melihat adalah kesempatan trading terbaik kesempatan trading terbaik itu apa syaratnya yaitu adalah kita lihat ada volatilitas penyebab volatilitas itu adalah ada salah satunya event atau rilis data seperti malam hari ini yang menjadi penyebab adanya pergerakan harga yaitu adalah berita berita apa berita NFP yang memiliki high impact jadi ini masuk dalam peluang kemudian kedua adalah likuiditas menutup dengan cepat tentunya ini juga tidak kalah penting di dalam memaksimalkan trading kita oke kemudian selanjutnya mengapa cukup penting dan harus trader itu harus perlu tahu NFP ini mengapa cukup penting karena kalau kita lihat di sini kita lihat dari NFP hasilnya ini bagaimana tenaga kerja ini kalau tenaga kerjanya membaik meningkat tentunya dampak kepada masyarakat di Amerika Serikat ini income-nya dia akan meningkat jadi jadi kalau hasilnya bagus income-nya meningkat jadi masyarakatnya akan lebih konsultif atau customer spending jadi ibaratnya kalau kita punya penghasilan 10 juta tapi ternyata banyak yang tidak nganggur income-nya tinggi-tinggi tentunya wajarnya ini biasanya pengeluarnya juga akan lebih banyak sebaliknya kalau banyak yang menganggur tidak punya income tentunya spend-nya untuk mengeluarkan itu juga terbatas jadi kalau kita beli kita harus pikir-pikir dulu tapi sebaliknya kalau income kita tinggi semua bekerja ini tentunya pengeluarnya akan lebih tinggi mau beli apa beli apa lebih sering itu akhirnya apa akhirnya pertumbuhan ekonominya akan meningkat permintaan tinggi produksi tinggi dari mana CPI PPI tadi kemudian akhirnya terjadi peningkatan inflasi dan ujung-ujungnya apa ini ujung-ujungnya adalah bagaimana bank sentral akan mengendalikan inflasi tersebut yaitu dengan menaikkan suku bunganya atau akan menurunkan kalau ternyata cukup rendah ini adalah kebijakan-kebijakan yang tentunya akan berdampak besar kepada pergerakan suatu market jadi malam hari ini juga cukup penting karena ini juga sebagai indikator Bank Sentral Amerika Serikat apakah nanti tanggal 26 ini akan lebih positif untuk menaikkan suku bunganya atau justru malah menunda kenaikan suku bunganya walaupun tingkat prosentase di tanggal 26 ini sekitar cukup tinggi sekitar 88% kemungkinan ini akan dinaikkan tapi juga NFP malam hari ini juga menjadi indikator juga untuk sebagai persetujuan apakah akan memerkuat kenaikan atau justru malah akan ditunda oke disini kita lihat kita lihat disini untuk NFP nanti malam kemudian 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 Oke, kita bisa lihat di kalender Forex Factory. Di sini kita lihat, bulan lalu, 339, untuk malam hari nanti forecast-nya 224. Jadi ada penurunan. Jadi apabila nanti dirilis sesuai dengan forecast, artinya lebih rendah daripada bulan lalu. Ini akan berdampak kepada pelemahan untuk dolar AS. Kebetulan kita akan tradingkan di commodity gold. Jadi kalau dolar AS melemah, commodity gold akan mengalami kenaikan. Tetapi sebaliknya, apabila dirilis lebih tinggi daripada bulan lalu, ini akan memberikan penguatan terhadap dolar AS. Oke, tadi saya katakan ada gambaran untuk NFP malam ini, yaitu dari ADP. Ini kita lihat kemarin, untuk ADP-nya, ini ADP-nya dari bulan lalu, 267. Kemudian forecast-nya 226, hasilnya 497. Jadi lebih besar. Ini ada kemungkinan untuk nanti malam, kalau sesuai dengan gambaran dari ADP, ini ada peluang untuk lebih baik. Jadi walaupun forecast-nya dia lebih rendah, diprediksi akan melemahkan dolar, tetapi ada kans, peluang, untuk lebih besar. Karena kita lihat ADP yang terjadi di kemarin, di pukul 19.15, hasilnya lebih tinggi. Ini biasanya ADP ini gambaran dari NFP nanti malam ya, nanti kita tunggu ini. Apakah benar mengikuti ADP yang lebih besar, dan tentunya akan berdampak kepada penguatan dolar AS yang diprediksi lebih rendah, melemah. Tapi kalau misalnya keluar angka yang lebih tinggi, seperti yang terjadi ADP, ini ada peluang untuk menguatkan dolar AS. Tetapi apabila hasil yang dikeluarkan ini rendah, sesuai dengan forecast-nya, ini akan memberikan kelemahan, sesuai dengan prediksi, sesuai dengan forecast, akan membuat dolar akan melemah. Ini cukup menarik untuk malam hari ini. Tentunya kita juga akan bersiapan dengan strategi yang akan kita miliki. Oke, jadi sudah tahu ya, ini bagi Bapak-Ibu, kira-kira ini forecast-nya ini bagaimana untuk sementara lagi. Jadi forecast-nya lebih rendah. Jadi 224, bulan lalu 339. Ini kita lihat apakah sesuai dengan forecast, atau justru lebih tinggi, seperti yang terjadi di kemarin, ADP. Kemudian setelah kita paham di sini, kita akan menerapkan strateginya. Oke, strategi trading. Nanti kita akan coba siapkan pemasangan menggunakan pending order, pay stop dan sell stop. Jadi sekali lagi, strategi ini sangat efektif, dan kebetulan fitur ini hanya ada dimiliki oleh PT. Monek. Kadang ada pialang yang tidak bisa memanfaatkan fitur ini. Jadi pending order, yaitu adalah menggunakan buy stop dan sell stop. Jadi pending order itu ada empat. Jadi buy limit, sell limit, buy stop, dan sell stop. Kalau sell limit ini adalah memasang harga, pesan harga di atas harga market dengan posisi sell. Kemudian pay limit, memesan harga beli di bawah harga market. Sedangkan buy stop ini adalah memasang harga beli di atas harga market. dan sell stop ini adalah memasang harga sell di bawah harga market. Tujuan pending order ini memiliki fungsi masing-masing. Jadi kalau kita gunakan malam hari ini, buy stop atau sell stop, kita pasang buy di atas harga market. itu harapannya adalah harga itu mengalami kenaikan, lonjakan. Setelah terkena posisi buy stop, berarti posisi buy mulai berjalan, harapannya adalah harga itu akan lanjut mengalami kenaikan dengan memasang pemasangan take profit. Dan kemudian juga stop loss untuk bawahnya. Jadi harapannya adalah seperti NFB tadi. Jadi pergerakannya mengalami kenaikan atau penurunan satu arah. Setelah terkena, kita harapkan berlanjut lagi dan terpasang untuk take profit dan stop loss-nya. Oke. Sistemnya bagaimana? Kita ulang lagi ya. Bagi yang teman-teman yang sudah mengikuti, ini biasanya sudah hafal ya, tapi mungkin yang baru, saya akan coba ulang lagi strategi ini. Jadi yang pertama adalah kita akan manfaatkan di commodity goal untuk malam hari ini. Kita set up di time frame 5 menit. Kita set up time frame-nya 5 menit. Kemudian kita cari level resistance dan support yang terdekat. Ini kita tempatkan di situ. Kemudian kita pasang pending order-nya, yaitu adalah di atas resistance, kita pasang untuk base stop-nya. Dan harapan bila melewati garis resistance tersebut, posisi terpasang dan berlanjut mengalami kenaikan. Ini untuk nanti hari ini kita akan coba pasang untuk 5 pip atau 5 dolar untuk TP dan ASL-nya, 1 banding 1. Tapi nanti kita coba lihat juga, kira-kira memungkinkan enggak terkena 5 pip atau 5 dolar. Kalau enggak memungkinkan, mungkin kita akan tutup di bawah 5 dolar. Ini kita gunakan risk reward 1 banding 1. Take profit, buy di atas, kemudian SL di bawah. Jadi harapannya bila terkena posisi buy, harga lanjut ke atas. Tapi kalau misalnya false signal-nya adalah bila terkena buy, kemudian turun. Ini false signal-nya. Jangan lupa untuk selalu memasang stop loss. Karena di dalam berdekaan berjangka, ingat kadang terkena profit dan loss, ini sesuatu hal yang biasa. Itu yang perlu harus diingatkan. Jadi enggak akan selalu profit. Jadi jangan lupa untuk membatasi resikonya. Kemudian untuk yang bawah, untuk support, jangan lupa untuk pasang self-stop. Dengan berharap harga itu turun, berlanjut ke bawah. Kita pasang take profit. Kemudian jangan lupa juga stop loss. Ini yang perlu saya ingatkan. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan. Silakan, sebelum kita akan mulai, kita pasang di 1925. 1925. Oke, kita lihat di sini untuk 5 menit. Ini kira-kira. Saya ada beberapa level-level. Level-level untuk resistance support. Ini kita lihat di sini untuk bawah ini. Oke, saya akan coba pasang di atas dulu. By stop ya. By stop. Jadi kalau tidak paham, mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau masih belum paham, bisa ikuti ya. Tapi kembali lagi disclaimer on ya. Jadi tentunya selalu memiliki peluang dan resiko yang sama besar. Ini tentunya apa yang saya sampaikan, ini bersifat referensi. Oke, kita akan coba pasang dulu yang di atas. Saya memiliki 1917.72. Ini saya akan pasang di atasnya. Ini gerakannya cukup cepat juga nih. Di By stop di 1918. 19.18 ya. Kemudian saya akan pasang, ini sudah kelihatan ya, di layar ini ada titik-titik. Ini adalah by stop saya, di atas resistance ya. Ini saya tambah 5 pip ya, atau 5 dolar. Jadi kalau 19.18, saya tambah 5 ke atas, berarti 19.23 ya. 19.23 untuk take profit-nya, kemudian untuk stop loss-nya di 19.13 ya. Oke. ini kelihatan ya, di sini ya. Jadi terkena atas, atasnya 5 pip atau 5 dolar ya, ke atas. Kemudian stop loss-nya di bawah ini. Oke, setelah saya dapat by stop, saya akan coba cari level untuk support-nya ya. Sangat mepet sekali ini. saya punya support pertama di 19.49 ya. 19.14 ya ini ya. 19.14. Saya punya waktu 7 menit. Jadi kadang-kadang, kadang-kadang ini berita belum keluar, posisi kita terkena. Ini yang perlu harus dicermati. ya ini kadang-kadang terjadi juga ini. Oke, saya akan coba ambil di 19.14 ya ini ya. 19.14. sudah mudah-mudahan sebelum berita belum terkena ya, karena cukup pendek juga ini ya. 19.14, ada 1.5 pip. Oke, kemudian untuk sell stop-nya 19.14, take profit tambah 5 ya. Jadi 19.09. 19.09. Kemudian untuk stop loss-nya di 19.19. Semoga tidak terlalu bergerak. Oke, sudah terpasang semua. Kita tinggal tunggu di 7.25. Saya punya waktu 5 menit ya. Semoga pergerakannya tidak volatil dulu ya, sebelum berita ya. Karena yang justru saya khawatirkan ini yang bawah ini. Bawah ini terlalu mepet ya. Kita 19.14, harga sekarang di 19.15.68 ya, 1.5 pip ke bawah. ini kadang-kadang dia bergerak dulu sebelum berita, kemudian baru terkena posisi kita. ini kurang menarik ini. Walaupun ini akak mepet ya. Saya punya kedua itu 19.11 ya. Ini sangat jauh ini. Oke, semoga tidak bergerak terlalu kencang dulu ya. Jadi pada saat berita muncul tidak tersekusi dulu ya. Karena dulu pernah saya pasang berita belum muncul, gerakannya kencang ya, tersekusi. Oke, punya waktu 4 menit ya. Ini semoga gerakannya tenang-tenang aja 4 menit ke depan ya. Ini sambil menunggu berita, setelah berita muncul baru bergerak kencang ya, terkena ya. Oke, mungkin ada pendapat di sini ya. Naik atau turun nih? Punya pendapatnya? Silahkan. Turun, ada yang ngomong turun nih. Ada yang turun. Ada yang naik? Ini kalau naik, Pak Indarto naik. Ini berharap karena posisi mungkin ada posisi baik nih. Nah, ya harap naik. Oke, Pak Indarto naik. Yang lainnya nih, setuju naik apa turun nih? Silahkan. Gak usah khawatir ya. Kalau harga itu kalau gak naik ya turun. Jangan sampai cuma diam ya. yang gak bikin kita cuan ya. Yang lainnya ini, suaranya mana ini? Pak Indarto naik ya. Di studio ada yang teriak turun nih. Wah, ini ya. ada yang setuju juga. Setuju. Ya bisa saja sih setuju ya. Kena dua-duanya. Oke. Ada yang naik? Ada yang turun? Ada yang volatilnya tinggi? Ada yang volatilnya rendah? Wah, pilihannya banyak ini. Ada yang setuju? Wah, ini pilihannya banyak ya. Ayo, punya pendapat. Bagaimana ini? Tiga menit lagi. Ini mudah-mudahan gak bergerak dulu ya. Ini karena mepet. Pak Indarto berharap naik. Yang lainnya ini. Siapa ini? Lainnya ini. Pak Andi, ini gimana ini? Naik apa turun ini, Pak Andi? Dua menit lagi ya. Agak tenang. Gerakannya tenang, menghanjutkan. Tenang-tenang, menghanjutkan ini. Pak Andi naik. Wah, dua pendapat. Naik, naik. Naik, naik ke bucak gunung. Oke. naik. Ada yang punya aliran turun? Ada. Ada yang sideways. Ada yang sideways. Kalau sideways nanti gak efektif ini strategi saya ini. Kalau sideways ini ya. Ya, oke. Satu menit lagi. Oke. Ayo. Sudah siap semua. Sudah pasang semua. Pasang TPSL. Pasang buy stop, sell stop. Lotnya. Sesuaikan. Siap, Pak Indarto. Kita lihat ya, Pak Indarto ya. Jadi trading ini gak usah takut salah ya. Berani dulu. Berani dulu. Antisipasi TPSL. ini ya. Jadi gak usah takut-takut ya. Berani dulu. Antisipasi. Oke. Satu menit lagi. Oke. Satu menit lagi. Ya. Ya. gerakannya bagaimana nih? Naik apa turun nih? Ya. Hasilnya hasil. Naik. TP. TTP. TP, TP, TP. TP, TP. Oke. Tutup dulu. Ini gak bisa ditutupin. Ini ntar-ntar ini. Oke. Sudah TP ya. Pak Indarto. Luar biasa. Nah ini ada gap itu ya. Ada gap. Jadi ada peluang. Ini bisa dimanfaatkan selanjutnya. Nah ini ada loncatan nih. Ada loncatan. Jadi yang sudah profit. Siap-siap nih. Cepat ya. Cepat sekali ya. Ini kita lihat di sini. Waduh mana. Ini gak kelihatan. Story-nya. Ini. Wah. Yang memakai satu lot. Profitnya 500 dolar. Hanya dalam waktu berapa ini? Iya. Betul. Gak ada satu menit ya. Hanya dalam hitungan detik. Nah ini manfaatnya NFB ini ya. News tadi ya. Profitnya seger. Woy seger. Waktunya cepat. Waktunya cepat ya. Ayo. Ini siapa yang profit ini ya. Ayo. Ini bisa tulis di kolom momentar. Kalau ngikuti saya. Pasti profit. Ya ini ya. Kalau gak ngikuti saya. Ya bisa profit juga. Tapi mungkin jumlahnya yang beda ya. Atau lagi berlawanan ya. Ini Pak Indarto pengen dengar suaranya nih. Gimana Pak? Profit Pak Indarto. Tadi analisanya sangat-sangat super. Tepat sekali ya. Ini naik ya. Naik. Tadi Pak Andi juga naik ya. Wah luar biasa. Ini luar biasa. Yang penting berani dulu ya. Soal benar-salah belakangan ya. Ini ketiga kali loh ya. Ini kalau tadi. Kalau sepak bola itu hitrik. Hitrik ini ya. Ada yang minus mana-mana. Saya by stop di 19.19. Dapat 19.25. Hasilnya gimana? Profit atau gimana? Pak Indarto profit. Kocin. By stop 19.19. Dapat 19.25. Profit dong ya. Harusnya profit nih ya. By stopnya di 19.19. TP-nya 19.25. Pak Indarto pasang dong. Kocin punya saya. Hasilnya kok minus. Bentar. Harusnya sih by stop. Dapat baik kan di 19.19. TP-nya 19.25. Harusnya profit. Harusnya loh ya. Harusnya. Karena jaraknya kan gak sedikit nih. Banyak nih. Harusnya gak mungkin kena yang bawah kan. Kalau bawah kan tadi cukup jauh ini. Ini perlu dilihat nih. Harusnya sih profit ini. Kocin. Oke. Sambil saya tunggu ini. Acapannya. Oke selamat ya Pak Indarto. Profit ya. Ini. Yang lainnya. Yang lainnya nih. Yang lainnya. Pak Andi tadi pasang gak ini Pak Andi. Kalau pasang harusnya profit juga nih. Harusnya profit juga. Yang lain. Yang lain ini ya. Jadi ikut NFB-nya Monek Surabaya ini gak sia-sia. Banyak untungnya. Banyak untungnya. Maksudnya untungnya apa? Ikut. Dapat hasilnya. Ini ya. Kecuali kalau yang. Maksudnya demo ya. Demo ya. Gak dapet ya. Yang lainnya ini. Yang profit ini. Yang pasang buy stop. Siapa ini? Selain Pak Indarto. Harusnya profit ini. Ini ya. Posisi saya tadi. Kedak 2-3 ya. 18-2-3 tepat 5 ya. 5 pip atau 5 dolar. 500 dolar ya. Untuk open satu lot. Nah ini. Oke. Saya pengen suaranya nih. Yang lain ini. Pak Agus Suyono nih. Pak Agus Suyono. Ya. Gimana ini Pak Agus Suyono nih? Tadi masuk sore-sore ini. Gabung sore-sore. Sudah hantri. Duluan ini. Pak Agus Suyono sudah pasang posisi enggak ini? Pasang posisi enggak ini ya. Yang lainnya. Bu Devi. Pak Dion. Pak Rifki. Ya. Gimana kayaknya ini ya. Oke. Kita lihat di sini. Ini ada lompatan di sini. Kalau saya hitung ini. Saya punya resisten di 1935. 1935. Kalau mungkin tidak break ya. Kemungkinan ada peluang untuk koreksi turun ya. Tapi kalau break. Kemungkinan akan berlanjut ya. Dengan target di agak long termnya di 1980 ya. Kalau berlanjut. Kalau tertahan di bawah 1935. Ini kemungkinan akan turun dulu ke support tadi ya. 19.14. Kemudian ke 19.02. Ini ya. Ini analisa-analisa setelahnya ya. Ini setelah kita dapat. Mau dilanjut untuk posisi kedua. Silakan ya. Tapi jangan lupa untuk pasang stop loss ya. Stop loss-nya ini, tips-nya ini. Jangan lebih dari profit kita ya. Jadi ibaratnya jangan sampai profit kita hilang ya. Jadi kita sudah manfaatkan ya. Dan sudah dapat profitnya. Kalau mau eksekusi kedua, boleh silakan. Tapi pasang stop loss-nya jangan lebih dari TP kita. Nah, ini ya. Seperti itu. Wih, hajar. Naik terus ke 35, Pak. Oke, silakan Pak Indarto. Jadi kalau memang yakin, tetap hati-hati ya. Jadi jangan emosi ya. Jadi saya selalu ingatkan, eksekusi kedua boleh, tapi jangan lupa tempatkan stop loss-nya lebih kecil daripada profit kita. Pak Indarto ya. Kalau yakin masih naik nih ya. Seperti itu. Oke, kita cek dulu ini ya. Kira-kira hasilnya berapa sih ini. Tadi keluarnya nih. Ini kita lihat 209 ya. Ini walaupun nggak besar-besar banget ya. Ini kita lihat. Tapi kita lihat average earning-nya. Ini lebih tinggi daripada forecast ya. Ini yang menunjang. Kemudian employment rate sama dengan forecast-nya. Sebenarnya sih nggak terlalu besar-besar banget ya ini ya. Cuman di respon market ya ini. Karena juga faktor kondisi goal ini yang dalam beberapa minggu ini cukup rendah ya. Karena sekemarin sempat menyentuh di 1.892. Kemudian terkoreksi naik bertahan di 1.900 ya. Ini merupakan level yang cukup rendah ya. Dalam beberapa minggu terakhir ya. Sehingga koreksinya ini menjadi momentum ya. Dari berita news NFB malam hari ini ya. Ini yang tentunya menjadi momen kesempatan kita ya. Tadi Pak Edarto sudah dapat profit-nya. Dan analisa selanjutnya dari Pak Edarto naik lagi. Hajar, bye. Wah, ini ya. Oke. Yang lainnya nih, yang lainnya. Saya pengen punya pendapat yang lain. Biar rame ini ya. Kita harus happy dong ya. Malam ini kita profit lagi ya. Jadi ikut live trading bareng Monek Surabaya ini enggak ada ruginya. Tapi malah banyak untungnya ya. Nah, ini berbahagialah bagi yang ikut. Ya, ini ya. Oke. Dapat 5 pip ini dalam hitungan di bawah 1 menit. Ya, luar biasa nih ya. Luar biasa nih. Luar biasa nih ya. Yang lainnya nih, atau masih coba demo. Kalau demo, ini enggak bisa di withdraw nih ya. Kalau demo ya. Tapi enggak apa-apa. Kalau memang baru-baru ikut, ya enggak apa-apa. Tapi bulan depan ikut lagi live ya. Karena biar enggak sia-sia. Karena kan momen ini kan enggak setiap hari, setiap minggu ya. Jadi satu bulan satu kali ya. Jadi kalau kita ingin memanfaatkan momen ini, satu tahun cuma 12 kali ya. Ini sudah pertengahan tahun ya. Jadi ini udah bulan yang ketujuh ya. Yang ketujuh. Udah separuh perjalanan di tahun 2023 ya. Semoga bisa dimanfaatkan. Apalagi momen-momennya ini lagi, kalau tren ini lagi tren bagus ini ya. Untuk NFP. NFP 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu kena profit semua. Kena profit semua ya. Target juga 5. 5 pip juga bagus ya. Makanya tadi saya katakan hat-trick ya. Jadi kalau ngikutin NFP 3 bulan terakhir, ini harusnya harus profit ya. Seperti itu. NFP bulan ini lebih cepat daripada bulan lalu ya Pak. Kalau NFP itu kan Jumat minggu pertama Pak Endarto ya. Jadi tergantung jatuh di minggu keberapa ya. Tanggalnya itu. Jadi kalau Jumat minggu pertama di awal bulan ya ikut ya. Tapi kalau ternyata jatuhnya mungkin lebih dari tanggal 7 ya. Yang terpenting adalah minggu pertama. Gitu Pak Endarto. Oh hasilnya lebih cepat. Betul, betul. Nah ini Pak Endarto ini berarti ikutin terus ya. Betul, betul. Bulan lalu itu agak lama itu Pak Endarto ya. Sampai hampir mungkin 30 menit. Hampir 30 menit nih. Nah ini termasuk cepat nih. Dua bulan yang lalu cepat juga ya. Bulan lalu lama, tapi kena TP. Betul Pak Endarto. Bulan ini sangat cepat sekali. Di bawah 1-2 menit ya. Nah ini yang saya memang benernya kita harapkan ya. Biar nggak terlalu deg-degan ya. Ini ya. Tapi hasilnya dapat ya ini. Walaupun kita tetap dapat tapi agak lama. Ya bulan lalu, betul Pak Endarto ya. Ya betul, betul. Jadi tiga bulan ini kita dapat take profit terus dibandingkan stop loss-nya. Tapi untuk bulan lalu agak lama. Betul ya. Jadi hampir kalau saya hitung itu hampir 30 menit ya. Baru kena take profit. Ya itu tergantung dari respon market-nya ya. Tergantung dari respon market-nya. Kalau responnya cepat, ya langsung. Cepat sekali ya. Saya harapannya memang seperti itu ya. Jadi nggak usah perlu lama-lama ya. Langsung tahu hasilnya ya. Tetapi kalau kayak bulan lalu, nunggu lama ya. Hampir kena, nggak. Hampir kena, nggak. Hampir kena. Walaupun akhirnya kena juga ya. Tepenya. Tapi kan juga emang itu kadang-kadang ya ada seninya juga ya Pak Endarto ya. Oke. Mantap, mantap ya. Oke. Mudah-mudahan Pak Endarto bulan depan ikut lagi nih Pak Endarto ya. Sampai akhir tahun 2023 ya. Ini hasilnya kita harapkan konsisten ya. Seperti ini. Harapannya nih ya. Harapannya. Oke. Oke. Setelah kita dapat, kita segembira ya. Kita lihat analisa selanjutnya nih. Analisa selanjutnya. Kemana nih nanti malam ya. Nanti malam sampai besok pagi ya. Oke. Di sini kita lihat ada rejection ya. Ada rejection. Di sini. Ini ada rejection di sini. Nah ini tertahan di sini ya. Jadi tepat. Jadi kita ada resisten ya. Jadi ada resisten di area di sini. Ini ya. Nah ini. Chronicle itu kadang-kadang nggak bisa menipu ya. Jadi di sini kita lihat ya. Ada resisten ya. Dua kali. Ini dua kali. Nah ini tentunya kalau misalnya tidak melewati ya. Berbalik turun ya. Ini kemudian akan mencoba lagi tes di target berikutnya di 19.27 ya. 19.27 ya. Resisten selanjutnya di 19.34. Nah ini ya. Jadi ini sementara tertahan di 19.27 ya. Ini kalau nanti malam nggak record ya. Ini tentunya ada peluang ya. Untuk mungkin di area-area di sini ya. Ya itu ya. Jadi tadi Pak Ida itu ada analisa naik lagi ya. Tapi tertahan di sini ya Pak ya. Di 19.27 ya. Sementara tertahan di situ untuk technical-nya ya. Oke. Ada pendapat lain? Yang lainnya? Punya pendapat lain ya? Setuju nggak ini dengan Pak Indarto? Naik lagi ya? Atau mungkin justru akan berbalik turun? Nah ini ya. Ini kita lihat kalau kita pakai informasi D1. tertahan ya. Ada formasi double top ini namanya ya. Jadi tertahan di sini. Jadi resisten kuatnya di 19.27 ya. 19.27. Oke ini kelihatannya masih ngukur volume dulu ya. Nanti mungkin menjelang pukul setengah sembilan, jam sembilan, sampai jam sepuluh. Kita lihat lagi nih. Kira-kira pergerakannya akan kembali ke level resistennya di 19.27. Atau mungkin akan berbalik malah turun ya. Kenaikannya gara-gara fundamental sementara ya. Atau akan berlanjut. Atau mungkin akan malah justru berbalik turun ya. Tetapi yang terpenting adalah kita udah manfaatkan ya. Momen ya. Jadi kembali lagi, trading ini adalah suatu manfaatkan kejelian kita untuk manfaatkan momen ya. Peluang ya. Peluang itu dari mana? Dari pergerakan market. Pergerakan market dari mana? Dari salah satunya adalah news berita. Seperti itu. Oke. Kalau ada ditanyakan ya. Oke. Saya kembali ucapkan selamat ya. Pada yang mengikuti posisi-posisi saya ya. Untuk malam hari ini ya. Ini ketiga kalinya ya. Saya harapkan nanti bulan depan harapannya sih. Maunya gitu ya. Bisa keempat kali ya. Empat kali ya. Oke. Tetapi jangan lupa di dalam trading ini bagian kita adalah menyiapkan strategi sebaik mungkin ya. Tetapi tidak lupa ya itu adalah bagian separuhnya ya. Sebagian yang lain itu adalah market ya. Kondisi market. Dan kemudian tentunya kita juga memanfaatkan atau mengantisipasi ya. Selalu ada target yang kita inginkan. Dan pembatasan resikonya. Ini yang penting sekali ya. Karena di dalam trading ini saya kembali katakan profit atau loss itu adalah hal yang biasa. Yang terpenting adalah bagaimana akumulasi dari strategi kita yang terbaik. Ini yang tentunya kita harapkan ya. Seperti itu. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan ya. Saya masih punya waktu mungkin 10 menit lagi ya. Sampai pukul 8. Nanti ya kalau tidak ada pertanyaan. Ini saya akan tutup ya. Tentunya dengan... Kita dengan gembira tentunya. Dengan tidur nyenyak ya. Misalnya sudah cukup profitnya. Dan bagi Bapak-Ibu sekalian ya. Yang ingin mendapatkan fasilitas-fasilitas lain. Fitur-fitur lain di Monek Surabaya. Kita juga menyediakan nih ya. Jadi serain live trading NFV setiap bulan ya. Jumat minggu pertama ya. Seperti sekarang live trading bareng. Ada fasilitas morning market box ya. Acara yang kita berikan. Memberikan berita-berita penggerak market ya. Seperti tadi saya katakan. Isu-isu penting apa? Berita apa yang menjadi penggerak market ya. Bagaimana trennya hari ini setiap hari. Trennya bagaimana ya. Kemudian ada signal trading pagi ya. Jadi kalau pagi-pagi belum tahu kira-kira akan kemana arahnya. Kita ada referensi. Kembali lagi referensi ya. Referensi untuk mengambil posisi. Karena tentunya ada selalu ada pemasangan TP dan SL ya. Kemudian juga kita memberikan market mover juga ya. Poin-poin penting apa yang menjadi penggerak market hari ini. Berita-berita penting apa yang akan dirilis hari ini. Kita akan ingatkan ya. Di jam berapa rilisnya. Kira-kira prediksinya, beritanya akan kemana. Walaupun kita tidak pasti menjamin ya. Di news itu. Seperti tadi kita lihat. Ini forecast-nya jelek untuk dolar. Ternyata kebalikannya. Ini tentunya atau justru sesuai dengan forecast-nya. Seperti itu. Di acara Morning Market Force, itu sebenarnya setiap hari Pak Indarto, Senin sampai hari Jumat. Cuman kadang kalau ada saya ada keperluan. misalnya ada keperluan cuti ya. Ini tentunya diadakan ya. Jadi kalau tidak ada halangan, saya setiap hari Pak Indarto ya. Senin sampai hari Jumat itu selalu ada ya. Tapi kalau misalnya kok saya masuk, Pak Indarto masuk tapi kok nggak bisa masuk ya. Ini mungkin bisa ditanyakan di marketingnya ya. Mungkin saya ada berhalangan atau ada acara ya. Ini biasanya kalau saya ada halangan, biasanya saya kasih ingatkan nih ya. Besok saya tidak mengudara ya untuk Morning Market Force. Tapi selama tidak ada halangan, saya selalu setiap hari Pak Indarto ya. Senin sampai hari Jumat itu selalu ada Pak Indarto. Ini saya rasa Pak Indarto juga sering ikut ini ya di Ponding Market Force ya. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Ini harapan kita ya. Kita cuma bisa memberikan support ya. Memberikan informasi-informasi sebanyak mungkin, semaksimal mungkin ya. Tetapi kembali lagi, keputusan, pilihan ada di tangan klien-klien di PT Monek tentunya ya. Yang bisa kita berikan di divisi edukasi ini adalah support yang maksimal ya. Yang seperti tagline kita ya. Agar menjadikan trading ini menjadi semudah itu. Ya itu ya. Dan tentunya dengan kalau kita muda, hati kita senang, tentunya hasilnya juga akan lebih maksimal ya. Bukan hanya trading aja. Apapun yang kita kerjakan ya. Kalau kita merasa melakukannya mudah ya, hati kita senang ya, gembira, tentunya hasilnya akan lebih bagus lagi ya. Kalau kita melakukan dengan kok sulit ya, kok kita nggak enjoy ya. Ini tentunya hasilnya akan berbeda dengan kita melakukan dengan sesuatu yang kok gampang ya. Jadi hasilnya tentunya akan lebih maksimal lagi, lebih bagus lagi. Tapi yang terpenting adalah trading itu adalah buat seperti suatu hobi atau kesenangan ya. Jadi jangan di-forsir hasilnya. Tapi kita senang melakukan ya. Kalau kita senang melakukan, kita akan meng-explore ya. Kita akan belajar dengan lebih banyak lagi ya. Lebih, kita lakukan lebih banyak lagi ya. Kita akan lebih tahu lagi, lebih banyak dengan melakukan hal-hal yang tentunya kita senangi ya. Karena orang yang sukses ini tentunya banyak saya temui yaitu berawal dari hobi ya, yang dia kerjakan. Yang dikerjakan adalah dengan senang ya. Sehingga semua itu dengan senang, lakukan dengan konsisten, dengan jam terbang yang tinggi ya. Sehingga apa yang dilakukan ini menjadi mudah ya. Dengan panduan, mentoring, dengan apapun lah. Itu menjadi mudah. Dan kalau kita sudah menjadikan sesuatu hal itu menjadi mudah, tentunya hasilnya akan mengikuti ya. Karena hasil tidak menghianati usaha. Nah, ini ya. Gitu ya untuk para peserta di malam hari ini ya. Demikian untuk malam hari ini ya. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan menambah pundi-pundi profit ya. Selain mungkin trading harian, trading mingguannya ya. Nah, ini semoga bisa bermanfaat bagi Bapak, Ibu sekalian ya. Oke, untuk malam hari ini ya. Saya tutup dulu acara ini, live trading bareng NFP ya. Sampai ketemu kembali di bulan depan ya. Di bulan Agustus ya. Semoga profitnya tambah oke ya. Di bulan kemerdekaan ya. Nah, ini bisa menjadi yang keempat kali ya profit kita. Nah, itu harapan saya ya. Betul sekali ya. Iya. Oke, kalau seperti itu saya ucapkan, tetap semangat ya. Sampai ketemu kembali di acara live trading bareng bulan depan ya. Dan sukses selalu bagi kita semua. Menjadikan trading menjadi semudah itu.